selamat pagi teman-teman semua balik lagi dengan saya Bayu di channel Cuan Isma apa kabar semoga dalam keadaan sehat selalu Oke teman-teman hari ini kita akan analisa satu buah saham lagi seperti biasa tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum join di channel telegram silahkan join link ada di deskripsi dan kemungkinan minggu ini saya akan release Instagram ya jadi buat teman-teman nanti yang ingin belajar atau ingin lebih dekat dengan Cuan Isma sendiri bisa follow Instagram nanti akan saya share di channel telegram dan pingnya juga akan saya share di YouTube ini nanti isinya ya juga setelah edukasi yang saya pernah dapatkan dari mentor-mentor saya sebelumnya yang yang tentu yang pasti free semua ya nanti di channel telegram juga saya akan bagikan beberapa PDF yang pasti akan berguna buat teman-teman yang serius ingin belajar gratis juga tenang aja Oke langsung aja kita masuk ke trading view kita akan analisa BPKP Bank KB Bukopin kemarin sempet naik di titik high-nya 418 akan tetapi beberapa menit sebelum closing-an diturunin sampai harga 400 padahal dari sentimen sendiri enggak ada sentimen apa-apa terus yang kedua dari segi net buy dan net sell-nya rata-rata dominannya kebanyakan net buy ya dalam artian beberapa broker-broker besar pun optimis nih membeli akan tetapi ada satu broker yang emang mungkin punya jumlah lot yang banyak dan menit-menit akhir dia berjualan cukup signifikan kemarin sudah saya share di telegram ini buat teman-teman yang di telegram sudah baca terus kalau dari segi teknikal analisis ini sebelum ada pola yang menarik ya dari segi bandarmologi pun sudah saya cek juga belum ada akumulasi atau distribusi yang masif jadi masih centrum setway nah kalau kalian mau melakukan speculative buy ya speculative buy itu lebih lebih gampang ya bisa dijadikan one-day trade jadi kalian beli hari ini jual hari ini juga bisa di area 400 atau 396 karena dia titik low-nya selalu di sini ya dari bulan Mei ini mantulnya tuh di harga di 400 dan 396 ini titik low-nya untuk taking profitnya nanti kalian mungkin paling cepat ya paling dekat itu di 438 sebenernya untuk naik nggak terlalu berat karena saya lihat di offernya pun juga nggak terlalu berat ya jadi masih terbilang tipis lah gitu berbanding terbalik dengan bitnya yang oke untuk kemarin nggak tahu ya kalau untuk hari ini seperti apa tapi kalau dari sisi akumulasi dan segala macem belum ada yang menarik dari sisi bandarmologinya jadi kalau mau speculative buy bisa di area 400 sampai 396 batasi stop loss minus 3% atau 4% sesuaikan dengan profil resiko masing-masing jadi kalau analisa BBKP sedikit aja tentu gitu aja yang pasti belum ada hal yang menarik akan tetapi perlu diingat nggak perlu sesuatu yang menarik untuk naik atau turunnya harga seperti yang saya share kemarin ya berita itu hanya pemanis ya untuk mendapatkan attention dari masyarakat jadi walaupun teknikal analisisnya nggak ada yang menarik bandarmologinya nggak ada yang menarik akan tetapi tiba-tiba ada yang misalnya grup cuanisme kompak kita kita semua 500 orang yang tergabung di telegram termasuk 200 orang yang ada di yang aktif di YouTube nyaksikan cuanisme kita rame-rame hakka BBKP sampai Allah kalau dananya cukup budgetnya cukup bisa-bisa aja jadi nggak perlu berita yang bagus negatif untuk naik turunnya harga seperti itu untuk menaikkan saham itu itu sangat gampang teman-teman ya sangat gampang dengan catatan uang kita tuh banyak unlimited nggak habis jadi hakka sampai arah tuh gampang yang jadi permasalahannya adalah berjualannya bisa apa enggak nah itu jadi teman-teman nggak usah kaget kalau ada saham-saham yang tiba-tiba naik kenceng detik-detik akhir arah coba perhatikan saham-sahamnya lotnya pasti tipis-tipis bahkan kemarin ada beberapa saham yang saya notice untuk arah nggak sampai butuh uang itu nggak sampai 50 juta udah arah jadi nggak perlu kaget kalau ada grup-grup yang di menu wah saham A arah saham A arah uang segini 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 itu hanya untuk menarik attention kalian supaya ngelirik saham itu begitu kalian ikut masuk mereka pada berjualan coba bayangkan kalau nggak ada yang ngelirik nggak ada yang mau merhatiin nggak ada yang mau ngebeli mereka akan bingung sendiri untuk cara berjualan seperti itu nah itu pengalaman pribadi saya ya jadi bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman supaya lebih berhati-hati dalam memilih saham oke jadi dari BBKP ini kalau mau spekulatif di 438 terus eh di 400 taking profit pertama terdekat ya di 438 kalau dilihat dari MA200 ini sebenarnya udah jebol ya dan MA200 ini cukup kuat karena disini mantul juga terus di sini juga beberapa kali mencoba menembus tapi gagal begitu menembus akhirnya naik seperti itu ya ini hanya indikator pembantu ya jadi tetap market lah yang menentukan perjalanan pergerakan indikator itu sendiri kedepannya oke teman-teman videonya tentang BBKP cukup sampai disini semoga hari ini kita bisa cuan blue bear lagi jangan lupa subscribe share videonya jika bermanfaat yang belum join di telegram link ada di deskripsi sampai jumpa di next video hai hai like one one yang or